Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati Selanjutnya, rapat plenu terbuka penetapan hasil pemilu 2024 tingkat nasional Akan langsung dipimpin oleh Ketua Komisi Pemiluan Umum Kepada yang terhormat Bapak Hasim Asari Disilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian Yang saya hormati para anggota KPU hadir lengkap Di sebelah kanan saya Mas Muhammad Afifuddin Mbak Bt. Epsilon Idrus Mas Barsadana Rehab Di sebelah kiri saya Mas Idam Khalik Mas Agus Melas Mas Sulianto Sudirajat Yang kami hormati rekan-rekan penyelenggara pemilu Ketua Bawaslu dan para anggota Bawaslu yang bersempatan hadir Pimpinan DKPP Yang kami hormati Pimpinan Komisi 2 DPR RI Ketua Komisi 2 DPR RI kami hormati Yang kami hormati Pimpinan pemerintahan yang berkesempatan hadir pada malam hari ini Menkopol Hukam Mak Mendagri Kepala Badan Intelijen Negara Kemudian pimpinan dari Kepolisian Pimpinan TNI Dan perwakilan dari Kementerian Luar Negeri Bapak Ibu Pimpinan Partai Politik Saksi Peserta Pemilu Tingkat Nasional Saksi Pasangan Calon Residen Nomor 1, Nomor 2, dan Nomor 3 Saksi Partai Politik Dan juga saksi dari DPD yang masih ada di forum ini Seksin KPU beserta jajaran Teman-teman para ketua dan anggota KPU Provinsi yang berkesempatan hadir Pada malam hari ini Rapat Pelino terbuka Penetapan Hasil Pemilu 2024 Tingkat Nasional Pada hari ini Rabu 20 Maret 2024 Dinyatakan dibuka Pada malam hari ini ada tiga agenda Yang pertama adalah Pembacaan dan penandatanganan berita acara Penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu Tingkat Nasional Yaitu Pemilu Presiden Pemilu DPR Dan Pemilu DPD Yang kedua adalah Pembacaan dan penandatanganan berita acara Penetapan hasil pemilu secara nasional Yaitu Pemilu Presiden Wakil Presiden Pemilu Anggota DPR Pemilu Anggota DPD Pemilu Anggota DPRD Provinsi Dan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kota Rangkaian yang terakhir adalah Penetapan hasil pemilu secara nasional Meliputi lima jenis pemilu tersebut Yaitu berupa penandatanganan dan pembacaan Keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilu Secara nasional untuk pemilu 2024 Sebelum kita mulai mari kita sesenak bersama-sama berdoa Bermunajat kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa Semoga apa yang kita ikhtiarkan ini Membawa kebaikan bangsa Indonesia Kita berkontribusi terhadap perkembangan kepemiluan Dan perkembangan demokrasi di Indonesia Berdoa selesai Saya lanjutkan dengan Pembacaan berita acara Yang nanti dilanjutkan dengan penandatangan berita acara Berita acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 217 Garis miring PL 01.08 Strip BA Garis miring 05 Garis miring Tahun 2024 Tentang Penetapan rekapitulasi Hasil penghitungan pengolahan suara tingkat nasional Dalam pemilihan umum serentak tahun 2024 Untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada hari ini Rabu Tanggal 20 Maret tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Telah melaksanakan kegiatan Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan pengolahan suara tingkat nasional Dalam pemilihan umum tahun 2024 Untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Anggota DPR Dan pemilu Anggota DPD Bertempat di ruang sidang utama Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan pengolahan suara tingkat nasional Dalam pemilu tahun 2024 Dilaksanakan berdasarkan Pengesahan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan pengolahan suara Yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2024 Sampai dengan 20 Maret 2024 menetapkan Satu, melakukan penjumlahan terhadap data-data perlehan suara Yang tercantum dalam formulir model D hasil PPLN-PPWP Dan formulir model D hasil PPLN-DPR Dari setiap PPLN Panitia Pemilihan Luar Negeri Kedalam formulir model D hasil Luar Negeri PPWP Dan D hasil Luar Negeri DPR Dua, melakukan penjumlahan terhadap data-data perlehan suara Yang tercantum dalam formulir model D hasil Prof. Strip PPWP Formulir model D hasil Prof. Strip DPR Dan formulir model D hasil Prof. Strip DPD Dari setiap provinsi Kedalam formulir model D hasil Nasional PPWP Formulir model D hasil Nasional DPR Dan formulir model D hasil Nasional DPD Tiga, melakukan penjumlahan terhadap data-data perlehan suara Yang tercantum dalam formulir model D hasil LN-PPWP Dan formulir D hasil LN-DPR Kedalam formulir model D hasil Nasional PPWP Dan D hasil Nasional DPR Daerah Pemilihan Anggota DPR DKI Jakarta II Empat Dalam pelaksanaan rekapitulasi dimaksud Terdapat kejadian khusus Dan atau keberatan saksi yang hadir Sebagai mana tercatat dalam formulir model D Kejadian khusus Dan atau keberatan saksi Lima, menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan Perlehan suara pemilu presiden dan wakil presiden Pemilu anggota DPR Dan pemilu anggota DPD Demikian, berita acara ini dibuat dalam tiga rangkap Dan masing-masing rangkap Ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Berita acara ini dilamperi dengan formulir Satu model D hasil Nasional PPWP Yaitu, berita acara dan sertifikat hasil penghitungan Perlehan suara Pasangan calon presiden dan wakil presiden Dari setiap provinsi di tingkat nasional Dalam pemilu tahun 2024 Dua, formulir model D hasil Nasional DPR Yaitu, berita acara dan sertifikat hasil penghitungan Perlehan suara calon anggota DPR Dari setiap daerah pemilihan Dalam wilayah provinsi di tingkat nasional Dalam pemilu tahun 2024 Tiga, model D hasil Nasional DPD Yaitu, berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan puliran suara calon anggota DPD Dari setiap provinsi di tingkat nasional Dalam pemilu tahun 2024 Komisi pemilihan umum, berita acara Nanti akan ditandatangkan oleh tujuh anggota KPU Yang kedua adalah Pembacaan berita acara Komisi pemilihan umum nomor 218 Garis miring PL.01.08 Strip BA Garis miring 05 Garis miring 2024 Tentang Penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Anggota Dewan Perwakilan Daerah Serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Secara Nasional Dalam pemilihan umum serentak tahun 2024 Pada hari ini, Rabu, tanggal 22 Maret tahun 2024 Komisi pemilihan umum telah melaksanakan kegiatan Rapat Pleno Penetapan hasil pemilihan umum tahun 2024 bertempat Di ruang sidang utama lantai 2 Kantor Komisi pemilihan umum Rebek Indonesia Jalan Imam Bonjol nomor 29 Jakarta Menetapkan Satu Bapak-Ibu sekalian ini masih berita acara ya Nanti yang jadikan ukuran Mulai jam berapa Bisa mendaftarkan itu nanti ketika pembacaan SK Satu Pemilu Presiden dan Wakil Presiden A. Jumlah suara sah secara nasional sebanyak 164.227.475 Sebagaimana tercantum dalam formulir model D Hasil Nasional PPWP B. Jumlah suara sah Masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Dengan perincian sebagai berikut Satu Jumlah suara sah Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 1 Haji Anis Rasid Baswedan PhD Dan Dr. H.C. Haji Abdul Muhyamin Iskandar Sebanyak 40.971.906 suara Dua Jumlah suara sah Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto Dan Gibran Raka Buming Raka Sebanyak 96.214.691 suara Tiga Jumlah suara sah Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 3 Haji Ganjar Pranowo SJMIP Dan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD Sebanyak 27.040.878 suara Dua Pemilu anggota DPR Jumlah suara sah Secara nasional Sebanyak 151.796.631 suara Sebagaimana tercantum dalam formulir model D hasil nasional DPR Jumlah perolehan suara sah Setiap parti politik peserta pemilu Tahun 2024 secara nasional Sebagai berikut Sesuai dengan nomor urut Nomor urut 1 Partai Kebangkitan Bangsa Perolehan suara sah 16.115.655 suara Dua Partai Gerakan Indonesia Raya Perolehan suara 20.071.708 suara Tiga Partai PDI Perjuangan Perolehan suara sah 25.387.279 suara Empat Partai Golkar Perolehan suara sah 23.208.654 suara Lima Partai Nasdem Perolehan suara sah 14.660.516 suara Enam Partai Buruh Perolehan suara sah 972.910 suara Tujuh Partai Gelombang Rakyat Indonesia Perolehan suara sah 1.281.991 suara Delapan Partai Keadilan Sejahtera Perolehan suara sah 12.781.353 suara Sembilan Partai Kebangkitan Nusantara Perolehan suara sah 326.800 suara Sepuluh Partai Hati Nurani Rakyat Perolehan suara sah 1.094.588 suara Sebelas Partai Garda Republik Indonesia Perolehan suara sah 406.883 suara Dua belas Partai Amanat Nasional Perolehan suara sah 10.984.003 suara Tiga belas Partai Bulan Bintang Perolehan suara sah 484.486 suara Empat belas Partai Demokrat Perolehan suara sah 11.283.160 suara Lima belas Partai Solidaritas Indonesia Perolehan suara sah 4.260.169 suara Enam belas Partai Perindu Perolehan suara sah 1.955.154 suara Tujuh belas Partai Persatuan Pembangunan Perolehan suara sah 5.878.777 suara 24. Partai Umat Perolehan suara sah 642.545 suara Jumlah Perolehan sah Masing-masing calon anggota DPR Dituangkan dalam keputusan KPU Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Secara Nasional Pemilu Serentak Tahun 2024 Beserta Lampiran 3. Pemilu Anggota DPD Jumlah suara sah Secara Nasional Perolehan suara Pemilu Anggota DPD Sebagaimana tercantum Dalam Formulur Model D Hasil Nasional DPD Perolehan suara sah Masing-masing calon anggota DPD Dari Setiap Provinsi Dituangkan dalam Keputusan KPU Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Secara Nasional Pemilu Serentak Tahun 2024 Beserta Lampiran Demikian Berita acara yang dibuat Dalam 3 rangkap Dan Masing-masing rangkap Ditandatangkan oleh Ketua dan Anggota KPU Selanjutnya Penandatanganan Berita acara Nomor 217 Dan 218 Kami undang Para Anggota KPU Untuk ke Meja Penandatanganan Berita acara Silahkan Terima kasih Selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih.